Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia digelar di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat kemarin. Puncak kutenik dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam hiburan hingga atraksi manuver pesawat milik TNI. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling Jalan Protokol Jakarta. Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari tiga matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Puncak HUT TNI ke-79 ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat, di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan. Di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh enam pesawat KT-18 TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone pump dan teatrikal oleh satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta devilei pasukan dan alutsista. Selain aksi atraksi manuver, masyarakat nantinya dihibur dengan konser musik yang menampilkan band ternama Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dalam perayaan HUT ke-79 TNI, Presiden Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi ke pemerintahan akhir Oktober mendatang. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi dua event besar. Di 20 Oktober ini, transisi ke pemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada Pilkada Serentak Kepala Daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penenggaraan Pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Pemirsa momen keakraman antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi di puncak HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo datang ke puncak acara HUT TNI ke-79 dengan mengendarai mobil kepresidenan. Joko Widodo datang bersama istri dan cucunya yakni Jan Etes. Kedatangan Joko Widodo disambut Panglima TNI dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka kemudian bersama-sama menepati kursi yang telah disediakan. Tak hanya di Jakarta, kemeriahan HUT ke-79 TNI juga menarik perhatian warga di berbagai daerah. Di Bandung, Jawa Barat, pemirsa warga diajak naik ke dalam pesawat Herkules. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga antusias turun ke jalan untuk menyaksikan parade alutsista. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-79 TNI, Pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat menggelar open base static show pesawat angkut TNI. Ribuan warga datang langsung untuk menyaksikan ragam atraksi. Warga diperbolehkan masuk ke dalam pesawat untuk melihat langsung suasana dalam pesawat yang dipamerkan, termasuk berfoto bersama pilot dan kru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan. Hiburan ya, terus kan biar bisa lebih positif kegiatannya, jadi bawa anak-anak untuk lihat. Ada apa sih di lingkungan Hussein Sastra Negara, gitu kan. Ternyata di sini banyak yang bisa dilihat, ada pesawat-pesawat TNI, terus juga anak-anak senang melihat ada pemadam, gitu. Tidak hanya di Bandung, warga juga tumpah ruah memadati jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Anak-anak dan dewasa antusias menyaksikan pawai dan pameran alutsista yang digelar Kodam II Sriwijaya. Kehadiran dan kecanggihan alutsista TNI ini mencuri perhatian warga. Kita sudah melakukan upaya pembinaan satwa dan sebagainya untuk terlihat atau untuk bisa melihatkan kemampuan SDM kita. Itu apanya, gitu ya. Tapi juga, jadi pentingnya, memantuk ini juga untuk memperoleh ke dalam dan menampilkan berbagai kendaraan tempur, senjata berat, hingga teknologi pertahanan terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Pemirsa di tengah situasi konflik di Libanon Selatan, Satgas Nyonmek TNI Konga ke-23R Unifield 2024 juga turut merayakan hari ulang tahun TNI walaupun berada di dalam shelter. Di tengah keterbatasan, para prajurit Garuda tetap bersemangat dan bangga bisa merayakan HUT ke-79 TNI. Kemeriahan perayaan yang dipusatkan di Monas disaksikan melalui live streaming. Komandan Satgas Nyonmek TNI Konga ke-23R Unifield 2024 Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar menyampaikan bahwa sebagai peacekeeper harus bisa menunjukkan TNI mampu melaksanakan tugas sebagai penjaga perdamaian dengan baik. Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI di Monumen Nasional Jakarta mengundang antusias warga. Hal ini pun berdampak ke lalu lintas dan juga kepadatan di sejumlah stasiun komuter lain. Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI mengundang antusias warga Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang antusias rela datang ke titik-titik yang dilalui kendaraan perang milik TNI. Tak hanya itu, sejumlah komunitas motor juga ikut meramaikan puncak hut ke-79 TNI ini. Selain di kawasan Monas yang menjadi pusat acara, stasiun Manggarai juga dipadati warga yang hendak menuju kawasan Monas dan sekitarnya. Para calon penumpang berdesakan antre menuju peron. Bahkan, mereka mengantre hingga 2 jam. Kepadatan di stasiun Manggarai ini pun ramai di mini sosial, bahkan disebut lebih ramai dibandingkan hari kerja. Selain di stasiun Manggarai, warga juga memadati stasiun gondang dia yang ingin menuju Monas untuk menyaksikan acara puncak hut TNI. Warga rela berdesakan sejak pagi menuju Monas. Sebagian besar penumpang berasal dari luar Jakarta seperti Depok dan Bogor. Akibatnya, petugas stasiun bekerja ekstra untuk mengawal para penumpang KRL. Tim Liputan AI News melaporkan.